Kota Pontianak tepat memasuki usia 249 tahun pada Jumat 23 Oktober 2020. Mengusung tema Pontianak Tangguh melawan pandemi COVID-19, momen hari jadi Kota Pontianak ini membawa doa dan semangat untuk tetap tangguh dan bergerak bersama-sama menghadapi pandemi yang masih terjadi hingga kini. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Pontianak, Emiliana TB, mengatakan, momen hari jadi Kota Pontianak dapat memotivasi khususnya Pemkot untuk bersama-sama mewujudkan Kota Pontianak produktif, inovatif, dan terbaik khususnya dalam peningkatan layanan publik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Serta bagi masyarakat diharap dapat bersama-sama terus merawat dan menjaga toleransi demi terwujudnya Pontianak Tangguh. Semakin bertambahnya usia Kota Pontianak ini menjadi kota yang lebih baik, lebih siap untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama dalam pelayanan prima. Dan Kota Pontianak selalu menjadi tempat yang terbaik bagi siapapun yang datang dan tinggal di dalamnya. Selamat hari jadi kotaku ke 249 tahun, mari kita rawat dan kita jaga toleransi. Sebelumnya, Pemkot Pontianak resmi meluncurkan logo peringatan hari jadi ke 249 Kota Pontianak yang didesain menyerupai masker. Dengan sisi kiri dan kanan logo, terdapat simbol berwarna merah, menyerupai telapak tangan. Sementara angka 249 berwarna biru, hijau, dan kuning yang melambangkan ketenangan, kebersamaan, dan harapan melawan pandemi COVID-19. Indrapon TV memberi tekan.